Hai semua Assalamualaikum disini aku mau bikin mie basi-bocil ya ini masih pagi masih jam 8 lebih ini di bocil sebelum sekolah online dia mau minta dibikinin mie ini mie seperti mie instan itu ya dan ini juga ada udah ada bumbunya masa untuk bocil itu sebenarnya simpel banget ya ya itu kalau sukanya itu makan mie dan ini disini aku beliin mie yang kayak gini ya karena ini juga praktis sudah ada bumbunya tapi terkadang aku beli yang belum ada bumbunya terus aku bumbuin sendiri itu airnya udah mendidih aku masukin minyak ya dan ini minyak aku patahin jadi dua karena si bocil kalau makan mie kepanjangan enggak bisa jadi sebelum aku masa itu minyak aku patahin jadi dua ini masaknya mudah dan praktis banget pokoknya enggak pakai ribet tinggal minyak dicemprungin dan dikasih bumbu gitu minyak udah mendidih ya lalu aku masukkan bumbunya kalau untuk si bocil ini aku bumbunya enggak aku masukin semua ya ini aku kasih separuh aja ini yang penyedapnya itu ya yang buat rasa itu aku masukin tapi ini so ada sosnya ya sausnya itu ini sausnya sesame ini sausnya ini enggak aku masukin ya karena aku juga enggak tahu dia suka enggak pokoknya setiap eh masak mie ada sausnya entah saus tomat entah saus yang kayak gini itu enggak pernah aku masukin ya karena aku takutnya sebojil itu enggak suka ya udah aku masukin perasa gitu aja dan ini tampilan mie buat si bocil udah jadi ini simpel enggak aku kasih apa-apa karena dia kalau pagi itu enggak mau dikasih apa-apa lagian ini juga cepat-cepat sebentar lagi dia mau apa itu mau online ya dan ini minyak aku potong-potong karena aku suapinya pakai sendok biar mudah dan itu si bocil menunggu ini terjut masih panas ya dan ini kuahnya itu si bocil enggak mau ya kuahnya itu jadi ini cuma aku kasih minyak aja biar mudah maksud aku biar apa ya enggak terlalu panas gitu kalau ada kuahnya akan panas sedang kasih bocil itu enggak bisa banget dia panas sedikit aja dia enggak mau ini aja masih aku kipasin ya kalau dipotong kecil-kecil ini aku nyuapinya enak ini aku suapin si bocil ya karena dia kurang lima menit lagi dia harus online ya dengan harus sekolah online karena disini lagi lockdown lagi jadi harus belajar di rumah ya sekolah online lagi dan kalau dia enggak sekolah itu ya ya ampun bikin aku puyeng bikin aku mengeluarkan tenaga banyak banget karena apa setiap hari dia itu harus ngerjain PR dan kalau ngerjain PR itu sama aku ya kadang tapi kalau pas maminya di rumah itu sama maminya tapi kalau pas sama aku itu ya ya ampun bu aku butuh kesabaran banyak banget ya kalau ngerjain PR sama dia itu karena apa dia itu juga laki-laki ya kalau laki-laki itu mungkin kalau cowok itu mungkin agak lebih sulit ya bahkan kadang cewek pun ya kita pun juga kadang yang sering emosi ya meskipun harus bantuin mengerjakan PR itu karena apa aku mau benar kalau ngerjain PR sama dia itu membutuhkan waktu yang sangat lama bisa sampai dua jam ya karena dia itu kadang kalau aku suruh untuk menulis aku suruh dia itu main itu pokoknya aku sebenarnya wah banget emosinya itu tapi gimana harus aku tahan dan aku kalau disuruh memilih ya disuruh memilih bekerja bantuin kerjain PR dia atau bekerja bersih-bersih gitu ya aku lebih memilih bekerja bersih-bersih banget ya karena ya ampun kita harus bener-bener sabar banget kalau bantuin kerjain PR aku ya kalau bantuin bantuin kerjain dia PR udah kayak hari malu itu ya bener kalau aku juga waduh marah-marah banget ya sama dia itu pokoknya hal yang paling aku harus membuat aku harus sabar itu harus membantuin dia ngerjain PR ya selesai temenin darling sekolah online seperti biasa ya teman-teman aku mau menjemur baju ini cucianku udah kelar hari ini tadi cucianku itu sedikit tetapi cucian kemarin itu pada nggak kering semua temen-temen karena kemarin itu nggak ada panas ini cucian yang kemarin masih belum aku angkatin karena nggak ada panas kemarin semuanya nggak kering dan hari ini pun nggak ada panas ya tuh di luar nggak ada panas udah beberapa hari ini disini dingin ya nggak ada panas aku susah banget ya kalau nggak ada panas itu karena cucian aku nggak kering karena di Hongkong lagi tidak baik-baik saja ya saat ini di Hongkong lagi lockdown lagi karena virus varian baru arias Miss Omicron lagi menyebar disini lockdown lagi ya dan banyak banget yang terjangkit virus varian baru ini sehingga Hongkong lockdown lagi dan bahkan harga-harga sayuran di pasar harga-harga di pasar itu banyak banget yang melonjak ya karena nggak tahu kenapa sayuran itu hari ini saat ini itu harganya mahal banget ya dan bahkan aku ini ya udah di rumah terus udah hampir dua minggu ya nggak keluar sama sekali pokoknya di rumah sama si bocil terus ya bahkan aku mau beli sesuatu yang habispun itu aku nggak bisa ya aku ngomong sama majikan disuruh nyuruh aku beliin gitu ya karena yang keluar itu majikan aku sama bocil tetap di rumah ya Pak kalau di rumah itu ya jenuh banget apalagi kadang aku kalau udah jenuh itu ya si bocil revel itu bikin aku emosi banget ya karena gimana ya kalau nggak keluar rumah itu kan kurang refreshing gitu ya sehari-hari cuma begitu-begitu terus sama si bocil di rumah terus itu rasanya bosen dan sumpah banget ya ya kegiatanku setiap hari itu ya sama si bocil cuma bersih-bersih dan sama si bocil pokoknya kalau lagi lockdown itu bagi aku aduh sungguh menyedihkan banget karena setiap hari di rumah ya semoga ini cepat berlalu dan Hongkong bisa kembali seperti semula dan semoga semua virus cepat pergi ya kita semua semoga baik-baik aja ya ya udah vlog aku sampai disini ya karena kegiatanku cuma begitu-begitu aja sama si bocil semoga kalian tidak bosan untuk menyikmati kegiatanku ya yang pastinya setiap hari begini-begini dan begitu-begitu ya udah jika kalian merasa video aku bermanfaat kalian boleh bantu like comment dan subscribe serta kalian bisa menyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak akan ketinggalan di video aku next oke see you next video bye-bye bye